Oke balik lagi di MXVL25 Kali ini ada konten MXVlog lagi setelah sekian lama Nah ini kita akan membahas tentang mencuci motor sampai bersih tanpa disentuh sama sekali Nah ini tahapannya dari gini ya dari pemberian sabun dengan apa namanya foam itulah pembuatan busan itu namanya Nah ini diseprotkan dari lebih dahulu tanpa dibilas air di awal Nah setelah diseprotkan apa namanya busa ini Sabun salju ini Kita tunggu sekitar 2 menit lalu kita bilas dengan air tekanan tinggi Setelah 2 menit kita bilas dengan air tekanan tinggi Yang bertekanan sekitar 120 sampai 140 Apa gitu satuannya lupa Kita coba Lihat nanti hasilnya seperti apa Diupayakan untuk jaraknya agar tidak terlalu jauh Si produknya sih menyarankan untuk jarak 10 cm sampai 15 cm Nah karena hari ini hujan kita lanjut di keesokan harinya Ini dia hasil dari percobaan pertama Setelah memakai sabun yang katanya bisa tanpa disetuh itu Hasilnya water spot dimana-mana Padahal ini sudah menggunakan fast wax Atau efek daun talas sabun yang bisa membuat permukaan di kendaraan anda menjadi Berefek daun talas gitu Jadi si airnya akan mengalir tidak menempel Tapi yang hasilnya seperti ini Silahkan kalian tilai sendiri Dan karena masih penasaran Dan sama yang namanya Mencuci motor bersih Tanpa dilap Tanpa disentuh sama sekali Kita cuci motor ini Untuk kedua kalinya Setelah 2 menit Prosedurnya masih sama Tahap-tahapnya masih sama dengan Pencucian yang awal tadi Kita lihat setelah 2 kali cuci ya Memudahkan proses yang sama Nah sip katanya Yuk Ini kita semprotkan Efek daun talas tadi Atau fast wax Fast wax Atau fast Apa Fast Biar beneran touchless Nah itu Biar si airnya turun gitu Kayak nempel di body Tanya sih gitu Kita coba aja Habis kita semprot fast wax ini Kita wilas Dengan air Sukan touchless Iya semoga touchless Itu bahasa Indonesia Kita lihat aja lah Nah setelah ini Aduh Setelah ini kita lakukan Pembilasan Nah kita bilas dengan air Biar Biar Efek Talasnya itu Keliatan gitu Biar si airnya turun Nggak Menimbulkan water spot Di saat motor Sudah kering Nah ini Kita coba yang lebih ekstrim Atau motor yang lebih kotor Ini motor yang Setelah pulang dari gunung Itu nggak langsung dicuci Dibiamin beberapa bulan Kita coba bersihkan Pakai teknologi ini Semoga hasilnya Memuaskannya Ini biar ada POV-nya gitu Point of view Nah seperti yang tadi Sudah saya bilang Bahwa Si jaraknya itu Nggak boleh terlalu jauh Maksimal itu 15 cm Dari perlukaan Yang diseprotkan Jadi hasilnya Ketika motor Masih dalam keadaan basah Airnya menempel Tapi tidak Tidak terlalu banyak Seperti yang Kalian lihat Nah ini Udah Udah pake Yang namanya Teknologi fast wax Atau Fast Drying Oh itu Fast drying Nah ini dia Pokoknya Kalian tilai sendiri aja Gimana hasilnya Yang Beneran Apa namanya Bukan endorse Yang beneran Nge-review Ini hasil Yang udah kering Ternyata Water spot Masih ada Entah Ini prosedurnya Salah Atau tahapannya Salah Atau ada yang Miss Ya gak tau juga sih Saya juga Ini langsung Setelah Setelah Apa namanya Melihat Review Mencari informasi Informasi Mengenai Prosedur Atau Tata caranya Langsung Saya coba Di motor Motor ini Jadi ada Kemungkinan Miss Dan ada Juga Kemungkinan Faktor Faktor Lain Yang Memungkinkan Motor ini Tidak Sesuai Yang Memungkinkan Teknologi ini Tidak Tidak 100% Berhasil Atau Atau Mungkin ada Teman-teman Yang Disini Yang Tau Apa namanya Kekurangan Dalam Tata cara Pembersihan ini Silahkan tulis aja Langsung di kolom komen Kita lanjut Ke motor selanjutnya Kita lanjut Ke motor selanjut Nah ini Motor trail Lagi Ini juga Kasusnya Sama Sama Kasus Eh Kasusnya Sama Sama Kasusnya Persis Dengan Motor trail Sebelumnya Motor tadi Yang Hitam itu Dimana Pulang dari gunung Nggak Langsung Dicuci Tapi Didiemin dulu Karena Malas Nah Ngomongin soal Malas Ini Kalau Berhasil Teknologi ini Maka Akan Akan Membuat Orang Semakin Malas Nggak Kan Maksudnya Karena Saya Pribadi Itu Orang Yang Paling Malas Dan Paling Cuek Terhadap Kebersihan Motor Jadi Teknologi ini Sangat Pembantu Apabila Berhasil Kita Coba Di Motor CRF Ya Motor Ini Beda Kasusnya Dimana Pemiliknya Agak Sering Membersihkan Atau Mencuci Jadi Harusnya Cenderung Lebih Mudah Untuk Membuat Motor Ini Kincelong Nah Kita Lihat Nanti Hasilnya Seperti Apa Oh iya Jangan Lupa Kalau Mencuci Motor Dengan Air Tekanan Yang Tinggi Kenal pot Ditutup Ya Pake Apa Aja Nah Ini Kita Racik Cairan Fast Wax Tadi Atau Cairan Fast Drying Tadi Untuk Menimbulkan Efek Daun Talas Di Permukaan Body Motor Itu Namanya Fast Wax Dan Itu Merknya Saya Biar Akan Sebut Silahkan Kalian Cari Cari Eh Silahkan Kalian Cari Tau Sendiri Bukan Kotoran Bos Lumpur Bos Nah Ini Pembilasan Tahap Ketiga Ya Di Buku Petunjuk Ada Empat Tahapan Dimana Ada Lima Pembersihan Pembersihan Lumpur Yang Membandel Atau Kotoran Yang Membandel Kedua Pensabunan Atau Pemberian Sabun Foam Tadi Busa Tadi Ketiga Pembilasan Setelah Menunggu Dua Menit Keempat Pemberian Cairan Fast Wax Ini Untuk Memberikan Efek Daun Talas Yang Kelima Adalah Pembilasan Dengan Air Yang Bertekanan Rendah Atau Semprot Dengan Air Tekanan Tinggi Tapi Jaraknya Agak Jauh Secukup Begitu Yang Ada Di Pukul Tunjuk Kita Coba Melihat Hasil Silahkan Teman Teman Tilai Sendiri Harap Besar Harapan Bisa Bantu Buat Kalian Yang Males Juga Cuci Motor Lap Motor Terlebih Motor Custom Seperti Ini Yang Kita Bersihkan Itu Banyak Sekali Jebakannya Yang Yang Bisa Pas Kita Ngelap Itu Ada Ujung Ujung Besi Yang Masih Tajem Nah Ini Motornya Kasus Sama Kayak Motor Tadi Dimana Setelah Pulang Dali Kegiatan Enduro Itu Tidak Dibersihkan Didiamkan Hampir Berbulan Bulan Gitu Dimana Si Lumpurnya Udah Pada Mengaras Kita Coba Bersihkan Motor Ini Dengan Teknologi Touchless Touchless Dan 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 Buat A Nel Jadi ini masuk ke tahapan kedua pembelasan setelah memberikan sabun ini 100% tanpa disentuhi sampai nanti benar-benar kering nah ini kita coba berikan cairan fast wax sebenarnya cairan ini di demonya itu hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 tapi apa salahnya mencoba di kendaraan roda 2 apabila nanti berhasil ya sangat membantu sekali nah masuk ke tahapan keempat dimana kita memberikan cairan fast wax pada motor ini ini dia hasilnya hasil sebelum kering sih tapi kalau dilihat ya lumayan lumayan itu bagi orang yang cenderung jarang membersihkan kendaraan ya cenderung cuy terhadap kebersihan kendaraan tapi untuk mereka yang perfeksionis atau untuk kalian yang perfeksionis terhadap kebersihan kendaraan sih kurang kayaknya yaudahlah segitu dulu semoga memberi informasi terima kasih selamat menikmati